HIPMI, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Indonesia telah mencanakan visi Indonesia Emas 2045 sebagai target capaian dalam menjadi salah satu negara maju di kaca internasional. Setelah melalui pandemi global COVID-19, Indonesia berhasil kembali bangkit dengan kerjasama erat antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan termasuk kalangan pengusaha muda. Pemerintah Indonesia di nilai dunia berhasil melakukan penanganan pandemi dengan performa yang baik, efisien, dan menjeluruh. Indonesia pun tetap tanggung menghadapi situasi ekonomi dunia selama dua tahun terakhir dengan hadirnya berbagai tantangan berskala global sebagai dampak krisis ekonomi yang melanda banyak negara. Visi Indonesia Emas 2045 tetap teguh dipertahankan sebagai arah capaian kejuan bangsa. Pemerintah pun terus berupaya dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045. Indonesia bertekad besar untuk bisa menjadi salah satu negara dengan GDP terbesar di dunia. Ini didasari oleh kekuatan demografi penduduk Indonesia di mana total generasi muda kita akan berjumlah lebih besar di saat negara kita berusia satu abad. Di satu sisi, kondisi ini bisa menjadi bumerang bagi Indonesia di masa depan jika para talenta muda ini tidak cukup siap untuk bersaing di kancah yang lebih besar. Indonesia terus berupaya meningkatkan kesiapan generasi muda atau Talent Readiness SDM masa depan dalam perjuangan menuju visi 2045. Pemerintah saat ini juga telah menerapkan berbagai kebijakan strategis antara lain adalah dengan hiririsasi industri yang bertujuan mengingkatkan nilai tambah keekonomian bagi Indonesia. Ibu kota Nusantara atau IKM menjadi salah satu visi strategis pemerintah saat ini agar Indonesia di masa depan bisa mulai mengembangkan ibu kota yang baru dengan pengelolaan modern dan sudah lebih berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ESG. Salah satu indikator lain mencapai visi 2045 adalah kemandirian ekonomi. Faktor penentu indikator ini adalah peningkatan jumlah pengusaha muda atau entrepreneur di Indonesia. Saat ini jumlah pengusaha muda di Indonesia belum mencapai 4 persen, sedangkan di negara-negara maju indikator ini harus di atas 5 persen, bahkan 10 persen dari total populasi penduduk. Pengusaha muda nasional harus terus meningkat dalam jumlah maupun kualitas. Disinilah peran HIPMI sangat penting untuk hadir bagi Indonesia dalam meningkatkan kualitas para pengusaha muda. Seluruh SDM muda profesional Indonesia harus sudah semakin memiliki kesiapan tinggi untuk meneguni bidang kewirausahaan di kaca dunia. Saat ini, HIPMI dibawah kepemimpinan Ketua Umum Akbati Mawar Mukhari terus menindihkan komitmen untuk mendorong keberlanjutan Indonesia agar maju dalam visi kemas 2045. Semangat ini terwujud dalam berbagai kegiatan yang sudah diadakan selama 6 bulan terakhir, di mana HIPMI menegaskan konsistensi untuk mengawal Indonesia agar bisa tampil sebagai negara maju di dunia. Salah satu perwujudan konfikmen ini adalah dengan penciptaan lebih banyak pengusaha muda baru. Saat ini, puluhan ribu anggota aktif HIPMI di seluruh Indonesia sangat perlu berperan aktif meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan secara nasional. Puluhan ribu pengusaha ini akan membantu Indonesia mencapai kemajuan yang progresif dengan membuka semakin banyak lapangan pekerjaan. Kemajuan sektor pengusaha muda di Indonesia ini akan berbanding lurus dengan kontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan lapangan pekerjaan, dan menyiapkan SDM nasional agar siap untuk menjawab tantangan-tantangan saat ini, maupun asal terakhir. Seruan pengusaha menjual, penjual pengusaha menjadi landasan value semangat HIPMI. HIPMI sangat menyadari bahwa untuk menjadi pengusaha, kita harus memiliki nasionalisme yang tinggi dan membawa nilai tambah bagi bangsa dan negara. HIPMI siap berkolaborasi untuk mendorong keberlanjutan Indonesia lagi. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkap. harus berani memiliki atidak besar, berani punya atidak besar, dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.